Pernah tahu guys, ini sebetulnya berapa sih sebetulnya jangkauan yang normal dari sebuah akun Instagram, terutama di bagian postfeed maupun Instagram story yang mungkin menurut Anda semakin ada semakin menurun atau mungkin meningkat, tapi sebetulnya ada indikator-indikator tentu yang bisa kita jadikan patokan. Dan sebetulnya itu yang kita bahas dalam video kali ini. Hai, bersama saya Niko dari Social Media Market Ready, tempat kita belajar tentang semua pemasaran melalui media sosial. Dan seperti yang kita bicarakan juga di depan gitu ya, apa yang kita pelajarihan ini sebetulnya bicara tentang apa yang disebut sebagai, yang dikenal sebagai namanya rich rate, atau berapa sih besar jangkauan dari setiap postingan yang di Instagram secara normal agar kita bisa jadi melihat gitu ya, indikator-indikator tertentu apakah sebetulnya akun Instagram kita tergolong normal, apakah tidak. Sehingga kita bisa memahami dengan lebih detail gitu ya, apakah perlu dioptimasi lagi gitu ya, apakah sehat, apakah tidak sehat, sehingga kita bisa lebih clear tentang beberapa aspek yang terkait dengan Instagram kita. So, saya akan bawa Anda melihat beberapa data yang diberikan oleh dari Rival IQ, jadi mungkin kalau Anda perhatikan gitu ya, data ini sekali lagi bukan data yang bersumber dari saya pribadi gitu, Anda bisa juga lihat di Rival IQ, di mana yang menarik ada disebut dengan ada dua kriteria sebenarnya yang kita harus pahamin, ada yang namanya victory rate, ada yang namanya post rate rate. Nah, rate rate ini apa sih sebetulnya disebut sebagai namanya jumlah jangkauan. Artinya jumlah jangkauan itu, bayangkan kalau misalnya kita punya followers katakan seribu, seperti yang mungkin Anda bisa lihat, ya di sini nggak seribu ya, katakan misalnya, Anda bisa lihat di sini contoh ada 3,3 juta followers yang dimiliki akun dari Nordstrom gitu ya, dan rich rate idealnya adalah persentase jumlah rasio perhitungan gitu ya, berapa sih jumlah orang yang melihat dari story kita. Jadi kalau misalnya Anda lihat bahwa ada 300 ribu yang lihat dari Instagram story-nya Nordstrom, di mana followersnya Nordstrom sudah ada 3,3 juta, berarti rich rate-nya mencapai 10%. Kemudian kalau Anda bisa perhatikan juga di sini, dikatakan juga dari data yang ada di 2020, memang terjadi penurunan dibandingkan 2019. Hal ini tentu banyak aspek gitu ya, salah satunya ya tentu kita bicara tentang semakin banyak orang yang pakai Instagram, sehingga namanya distribusi semakin menurun, sehingga jumlah yang nonton story juga ke spread out merata. Artinya seperti itu ya. Nah, hal yang juga menarik adalah kalau Anda perhatikan, perbedaan dari setiap followers atau besarnya sebuah akun menentukan berapa besar juga indikator yang normal dari sebuah jangkauan akun Instagram. Kalau Anda perhatikan, apabila followers Anda ada di bawah 10 ribu, secara ideal story Anda sebetulnya bisa menjangkau 6,2%. Jadi kalau misalnya followers Anda di bawah 10 ribu, silakan kelihatan 6,2%, harusnya setiap kali Anda story yang lihat angkanya kurang lebih ya, angka kisaran 6,2% itu. Kalau misalnya followers Anda di 10-50 ribu, idealnya 5,8%, jadi sedikit menurun, dan cukup drop lagi di 50 ribu sampai 200 ribu followers itu di angka 2,9% dan di atas 200 ribu followers biasanya reach rate Anda di angka 1,5%. Artinya gini, walaupun semakin besar sebuah akun Instagram yang mana reach rate yang semakin kecil, sebetulnya kalau secara jumlah total orang yang lihat sebetulnya ya tetap lebih gede ya. Karena 6% dari 10 ribu dibandingkan dengan 1,5% dari 200 ribu, ya tentu angkanya sedikitnya jauh ya. Tapi poinnya adalah, Anda perlu tahu bahwa kalau misalnya ada 2, ada 3 kemungkinan ya, di mana 3 kemungkinan itu, kalau yang pertama, kalau misalnya akun Anda ternyata di bawah dari normal, misalnya kalau rata-rata Anda mungkin 6,2% di bawah itu, maka berarti bisa jadi story Anda tuh boring, nggak menarik sama sekali ya, orang nggak mau lihat. Tetapi kalau misalnya normal, ya berarti story Anda tuh ya sosok, biasa aja gitu ya. Tapi kalau misalnya di atas 6,2%, berarti akun Anda performanya bagus. Jadi kalau performanya bagus, ya tentunya Anda perlu pertahankan, dan Anda perlu coba-coba lagi, siapa tahu bisa lebih meningkat gitu ya. Jadi tolak ukur kita, datangnya dengan story reach rate, adalah sekali lagi dari benchmark ini. Kalau misalnya kita punya benchmark, kita punya satuan gitu ya, tentunya ini menjadi tolak ukur yang boleh dibilang cukup membantu sekali saat kita pengen bisa membuat strategi, melihat apakah sebuah akun Instagram itu normal apa nggak. Nah, nggak cuma dari itu, kita juga bisa melihat adanya yang post reach rate, di mana berbeda sama story, yang ini adalah lebih spesifik ke namanya postingan feed Instagram. Sama juga seperti kayak di story reach rate, di mana jumlah followers itu menjadi ukuran dengan jumlah jangkauan dari postingan si Instagram feed itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan, sekali lagi secara data, memang jauh lebih banyak dibandingkan story tadi, di mana post reach rate itu ada di angka 25% untuk followers di bawah 10 ribu, 10 sampai 50 ribu followers itu ada 24%, 50 sampai 200 ribu ada di 18%, dan 200 ribu ke atas itu idealnya ada 20%. Sekali lagi, yang perlu Anda pertimbangkan adalah berapa besar jumlah followers Anda, itu akan menentukan berapa sih ideal benchmark yang harusnya Anda miliki. Jadi, sekali lagi, misalnya kalau Anda merasa bahwa, oh, akun saya, maksudnya postingan feed saya itu nggak sampai 25% misalnya. Berarti postingan Anda ya bisa jadi nggak menarik. Bukan bisa jadi ya, nampaknya ya memang tidak menarik. Buat audiens Anda nggak relevan atau terlalu jualan banget, sehingga orang boring dan tidak berinteraksi lagi, membuat ya percentage jadi reach rate jangkauan postingan Anda itu menurun. Tentunya Anda harus melakukan banyak optimasi yang Anda bisa juga lihat di video-video lain di channel ini, tentang bagaimana cara mengoptimalkannya, bagaimana cara Anda membuat strategi yang lebih baik untuk membuat konten dan lain-lain. Intinya adalah dari beberapa benchmark ini, semoga Anda bisa dapat sedikit insight kita terkait dengan seperti apa sih kita melihat normalnya akun kita, berapa sih jangkauan yang ideal dari setiap akun Instagram, di setiap ukurannya, karena sekali lagi itu akan berbeda-beda setiap akun. Dan kurang lebih sebetulnya itu yang bisa saya sharingkan pada video kali ini, semoga Anda bisa dapetin satu-dua hal. Kalau memang ada pertanyaan, silakan tuliskan di komentar, dan kalau memang ada ide, gitu ya, Anda juga bisa tuliskan komentar, dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini, agar Anda bisa dapetin video-video terbaru kita terkait dengan pemasaran di media sosial. Dan kurang lebih, itu yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video yang lain.